Perkenalkan, ini adalah robot Quincy, robot yang viral yang katanya bisa menggambar, guys. Dan di video kali ini, gue bakalan buktiin apakah dia bener-bener bisa menggambar dengan bagus atau tidak. Jadi yaudah, tonton aja video ini sampai habis. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing... Quincy the Robot Artist. Jadi guys, gue baru aja dapet rekomendasi dari salah satu followers gue di Twitter. Ya, ternyata ada yang follow gue di sana. Dan dia mention gue gitu ke salah satu mainan ini yang menarik banget buat gue. Dimana katanya si Quincy ini bisa menggambar, coy. Jujur itu menarik banget. Dan langsung gue check out hari itu juga. Jadi kayaknya ini mainan cocok banget buat ngabuburit. Dan ngomong-ngomong soal ngabuburit. Gue belakangan ini lagi ngabuburit sambil explore satu game yang kalian mungkin juga mainin, guys. Yaitu Genshin Impact. Kalian udah pada tau belum sih Genshin Impact? Jadi Genshin Impact itu adalah open world RPG yang bisa kalian mainin di PlayStation 4 dan 5. iOS dan Android atau bahkan PC. Jadi kalian bisa mainin ini dimanapun dan juga kapanpun. Apalagi Genshin Impact itu gratis gamenya, guys. Yang keren dari Genshin Impact itu adalah grafisnya yang bagus banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri gimana bagusnya pemandangan yang ada di dunia Teyfad. Terus asiknya game open world itu, kita bisa bebas menjelajahi dan juga berpetualang dengan berbagai macam cara. Di Genshin Impact kalian bisa terbang, mendaki gunung, bahkan berenang dengan karakter kalian. Dan pas banget nih, udah masuk bulan puasa juga. Main Genshin Impact bisa jadi opsi buat kalian ngabuburit sambil nunggu buka puasa. Kalian bisa main bareng sama temen-temen ataupun keluarga kalian supaya makin akrab di bulan puasa ini. Oh iya, dan satu lagi, guys. Di versi terbaru kali ini bakal ada riran karakter Kamisato Ayaka dan juga Shenhei yang sama-sama punya elemen cryo. Nah, kalau si Ayaka ini cocok banget rollnya buat jadi DPS. Elemental Burst-nya ini sakit banget dan bisa kena ke beberapa musuh sekaligus. Dan kalau Shenhei ini, dia support khusus untuk karakter cryo. Shenhei ini bisa meningkatkan damage dari karakter yang punya elemen cryo. Jadi Ayaka sama Shenhei ini bakalan OP banget kalau dijadiin satu tim, guys. Jadi langsung aja kalian download Genshin Impact, pakai link yang ada di deskripsi box di bawah. Langsung ajak temen ataupun keluarga kalian buat mabar sambil ngabuburit. Jangan lupa juga pakai redeem kodenya. Jadi makanya kita lihat aja kira-kira secanggih apa robot Quincy ini. Dan kayaknya gue nggak bakalan banyak bahas box-nya, karena box-nya jujur aja jelek, guys. Lo lihat sendiri box-nya kayak gini, bener-bener ancur ya pas nyampe ya. Jujur banget gue agak kecewa sama cara mereka ngebungkus paket ini buat dikirim ke rumah gue, guys. Karena bener-bener nggak safety banget. Jadi pas sampai rumah gue, ini bener-bener udah penyok-penyok kayak gini. Tapi yang bisa gue highlight dari box-nya ini adalah dia informatif. Yang dimana di sini dikasih tau gitu, kalau misalnya dia ini katanya bisa ngedip matanya. Bisa ngomong dan juga bisa ngegambar. Dan bahkan katanya dia bisa ngejak kata juga. Jujur, gue udah nggak sabar banget, guys. Buat tau kira-kira sepintar apa robot satu ini. Jadi langsung saja kita unboxing dia. Langsung saja, guys. Kita buki seperti ini. Dan langsung saja kita nyanyikan lagunya. Dan ini dia robot Quincy-nya, guys. Kayak Mike Wazowski, nggak sih? Warnanya hijau dan matanya satu. Dan di sini kita pertama mendapatkan kabel USB-nya dulu Dan ini cukup safe ya packaging-nya ya Kita buka dan kita lihat Nah, 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 nah Ini dia guys Beserta kartu-kartu gitu ya Jadi ada kabel dan juga ada kartu-kartu ini Dan satu lagi Di sini kita mendapatkan color pen-nya Mungkin ini ditunjukkan buat nanti dia menggambar Jadi langsung saja kita lihat ya guys ya Oke, oke, oke Benar sekali di sini ada blue pen-nya guys Dan ini warnanya Hitam Dua-duanya Hitam dua-duanya Bentar, bentar Mungkin ada warna lain guys Oke Tidak ada Katanya color pen Tapi color-nya cuma hitam kayak gini doang coy Membagungkan sekali bukan? Dan sisanya kita bisa lihat di sini ya guys ya Di sini ada buku-bukunya gitu Dan ada level-levelnya guys Jadi ada level 1 Ada level 2 Ada level 3 Ada juga level 4 Dan ini adalah user guide-nya Nah, katanya yang level 4 ini paling pedes guys Oke, anyway Jadi ini dia semua yang berhasil kita unboxing Dari Quincy ini Dan sekarang seperti biasa Apa mantra-nya teman-teman? Packaging adalah sahabat! Benar sekali Packaging adalah sahabat! Iya, asing! Oke, jadi sekarang Mari kita langsung saja tes kecanggihan dari robot Quincy ini Pertama kita pasang dulu lengannya kayak gini Nah, ini enak banget masangnya Karena dia magnet gitu guys Dan kalau udah Sekarang tinggal kita nyalain aja Pakai tombol volume yang ada di sini guys Lebih kayak pengetahuan Jadi katanya diputer aja ke kanan Wih Power on Oke Wih, wih Oke Dia stretching dulu kayaknya Can you help me to set up the pen? Press any button to go on when you are ready? Oke Disuruh mencet tombol apa aja? Oke, let's start our trip Oke, dia minta pulpen-nya dimasukin ya guys ya Sekarang kita masukin dulu pulpen-nya kayak gini Pertama kita puter dulu ini Biar kayak jangka gitu Jadi supaya dia melebar kayak gini Nah Nah Kalau udah masuk kayak gini Tinggal kita kencengin lagi aja Kayak gitu Oke, kalau udah Sekarang kita taruh dulu Alas buat ngegambarnya Pakai kertas HVS aja cukup harusnya ya Dan ini kita pentokin Sampai dia nyentuh sama kertas HVS-nya guys Oke, oke, oke Kalau sudah kita tutup lagi Kayak gini Dan kalau udah Sekarang kita bakalan nyuruh dia gambar Dari level yang paling cemen dulu guys Yaitu level 1 Dan kita lihat level 1 itu apa Kalau gue lihat sih Kayak buah-buahan gitu ya Dan kita bakalan tes Suruh dia gambar buah stroberi ini guys Supaya dia bisa gambar stroberinya Jadi kita disini Nah Disediain kartu-kartunya Dan kita pilih yang stroberi ini Dan sekarang coba ya Gue langsung scan ya Langsung saja kita scan Wah, dia tau guys Kalau udah ngede pilih kita pencet lagi Eh Gue bantuin Gila Itu bapau gak sih Buka stroberi Ini kayaknya stroberinya gak nyamuk Karena kertasnya kegeser gak sih tadi Oh gitu Jadi dia itu guys Ngasih tutorial juga buat kita Biar bisa ngegambar juga Oke, ini tadi kesalahan gue sih Jadi stroberinya mencong kayak gitu guys Persis banget Kayak bapau nih yang bawahnya Ini kertas bapau nih Yang suka makan sama kita tau gak sih Oke, tapi gak apa-apa Kita biarin dia selesaikan dulu Ntar kita ulang lagi ya Kita lihat hasilnya kayak gimana Oke, oke Menarik banget sih Kok bisa ya Orang kepikiran bikin robot kayak gini gitu loh Dan kita lihat Stroberinya bakal jadi kayak gimana Walaupun udah gak ada Bentuk stroberinya sama sekali Udah kah? Lagi? Oh, batang Batang Oh gitu Oh my god That's so clever bro Dan sangat berfaedah Karena dia juga ngasih tau kita gitu guys Step-stepnya Now, finally add two leaves One leaf to the left of the stalk straight line And one leaf on the right Aduh Maaf banget nih robot nih Tapi bentuk stroberinya jauh sekali Nah tuh Now you have a strawberry I have one more challenge for you Do you know how to spell strawberry? Kita disuruh ngeja stroberi guys Pake kartu-kartu huruf ini Jadi bentar gue cari lu huruf S Lu ngerjain gue lu ya Disuruh ngerjain PR gimana sih Cok? S, S S, S, mana S? S Oke, oke Ketemu S guys Ketemu S guys Coba ya Itu apaan? Apa-apaan maksudnya S itu? Abis S apa T guys? Hah? Dia bikin apa sih itu? Hah? Kok jelek banget sih? A coba ya A ya Kamu tadi salah Eh itu V ya Ulang lagu Sorry Can you try another one? Oh iya Strawberry gue Aduh bodoh Oh ternyata itu tadi ngetes doang guys Kira-kira kayak gitu responnya Kalau salah Masa gue gak bisa ngeja stroberi kan kocak Nah ini yang bener Nah ini lo bikin apa sih sebenernya? Apa-apa yang lo coba bikin coy Itu apa sih? Bahasa Megatron S, T, R, A Fourth letter is A What is the next letter? Oh Itu apa sih? Itu gambar apa sih? Sekarang abis S, T, R, A, W ya harusnya ya Fantastic Nice Oke 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 Strawberry B Kita cari yang B Dan langsung aja kita scan Oke The sixth letter is B What is the next letter? Bentar gue pengen tau lo nulis B kayak gimana sih? Tulisan lo kayak cakar bebek tau gak sih? Kenapa? Ini apaan sih? E guys Abis B itu E guys Cool What's the next letter? Tulisan sambung kali ya Maksudnya ya jelek banget Tulisannya kayak tulisan bocil Abis E adalah R What's the next letter? Oke R guys Abis R, R lagi ya Dia proses scannya tuh cepet banget Yeah guys Kita cari yang Y guys Nah ini dia Y Dan langsung saja kita scan Sumpah Gue suka banget cara dia scan sih Cepet banget Terima kasih ya Emang gue bodoh sekali sih Gue aja gak bisa gak spell strawberry Tadi kocak juga gue ya Jadi kira-kira kayak gitu proses dia menggambar Jujur seru banget sih ini Kita coba sekali lagi kali ya Oke sekarang gue pengen langsung lompat ke level 4 guys Dan kita bakalan nyuruh dia gambar si monyet ini Jadi langsung saja kita coba Dan ini dia gambar monyetnya Langsung saja kita scan guys Oke kita lihat bisa apa gak nih Let's begin by drawing two circles side by side Wow Sumpah Sampai ngasih tutorial loh Gila loh Keren banget Oh itu dagunya katanya guys Lagi ya lagi ya Our monkey needs two ears On the left and right side of the head Add two C shapes Make sure that they connect with the head Oke Good Lanjut lagi Lanjut lagi Inside of the monkey's head We need to draw two circles Wah gila sih Keren banget sih Kita lanjut lagi guys Kita lanjut lagi Next We need to add a half circle facing upwards Oke This is the start of the monkey's nose Katanya buat bikin idungnya guys Ini stepnya lebih banyak ya Karena emang lebih susah This will be the monkey's mouth Mulutnya guys Mulutnya Kita lanjut lagi Let's give the monkey two eyes At the center of the head Draw two small circles Oh damn That's so good That's so good Lagi ya Lagi ya Draw a waving line at the center of the monkey's head Above the eyes Oke Inside of the monkey's nose Add two small lines These will be the nostril details Oke Ini ada lubang hidungnya guys Kita lanjut lagi Badanya sekarang Sumpah ini rekamannya gila Ini capek gak sih mbak-mbaknya nih Lanjut It's time to give the monkey two hands Below the two U shapes that we added in step 11 Good job Apa good job belum kelar coy Finish the arms by drawing a curved line from the bottom of the head down to the top corner of the U You should now have two finished arms Next At the bottom of the arms add a small straight line between the two hands Ini banyak banget stepnya ya Karena emang levelnya susah banget sih Let's draw some feet Buset sampai kakinya guys At the end You should now have two feet Iya Well done Ada dua kaki Apakah sudah selesai? Udah kah? Bentar-bentar kita bandingin dulu ya Belum dong Belum dong Masih ada buntutnya coy Lihat nih Above both feet We need to draw the monkey's legs Start At the top of the body And draw a curved line Towards the arm Lanjut Ini harusnya buntutnya gak sih? Our monkey needs a tail From the left side of the monkey Next Draw another S shape Beside the one that we added in the last Buntutnya kenapanya begitu ya? At the end of the two S shapes Kayak tali rapiya guys Add a rounded end to connect the two shapes together Now you have drawn a monkey I have one more challenge Oke jadi Ternyata ini Quincy-nya Kayak ambur adul gitu gambarnya Ini kemungkinannya cuma dua Yang pertama Quincy-nya ini emang jelek Dalam arti dia emang gak bisa sebagus yang dijanjikan di promosinya Atau yang kedua Dia ini lowbat Jadi abis ini gue bakalan coba charge dia dulu Dan harapan gue sih semoga dia cuma lowbat ya Dan kita lihat Kira-kira kayak gimana hasil gambar dari Quincy ini setelah di charge Kita mulai guys ya Semoga kali ini gambarnya benar Langsung saja Kita akan menggambar pingwin kali ini Oke Let's start with a large half circle facing downwards Alright And then From both the bottom left and right corners of the large half circle Ok Draw a long straight line At the end of the straight line Draw a long curve connecting one side to the other Wow damn Oke yang ini kayaknya oke sih Okay, lanjut lagi guys Ini matanya Oke Lagi ya, lagi ya, kita lanjut ya Wow Oke, itu adalah atasnya dari paruh pengguinnya Nabrak ya Itu emang harus nabrak bagaimana Oke Itu adalah awal mula dari kakinya guys Kita sudah punya dua kaki sekarang Oke Oke, itu buat tangan pengguinnya Sekarang adalah detail terakhirnya Yaitu bintik-bintiknya guys Oke Ini dia penguin bikinan dari robot Quincy ini Jadi intinya emang harus di charge guys Supaya hasilnya jadi lebih bagus kayak gini Karena kalau dibandingin sama gambar yang tadi Pas dia lagi lobet Amburadul banget gambarnya buset Dan ini setelah di charge Ternyata hasilnya jadi jauh lebih bagus kayak gini Walaupun ya Ini big-nya alias paruhnya agak nabrak sih Cuma masih tolerable banget Masih bagus banget Masih kegambar banget dengan jelas Penguin-nya guys Dan kalau gue bandingin sama gambar aslinya Kira-kira seperti ini perbandingannya Gimana? Dari 1-10 Berapa gambar si Quincy ini menurut kalian? Silahkan komen di bawah Jadi itu dia tadi Unboxing dan review Dari robot Quincy 1 ini Yang bisa menggambar Dan buat kalian yang nanya harganya berapa Ini robot Quincy dijual dengan harga Rp 999.000 Yang menurut gue untuk harga segitu Ini bagus banget Buat edukasi ke orang-orang Ataupun anak-anak sih Buat mereka yang pengen diajarin gambar Ini sangat membantu loh Kalian bisa gunain ini sebagai mentor Buat kalian menggambar Karena emang dia yang menjelasin gambarnya Satu persatu gitu kan Atau mungkin kalian juga bisa Sambil dia menggambar Sambil kalian coba juga Di kertas sebelahnya Jadi emang menurut gue Robot ini purpose-nya emang educational banget Jadi yaudah Seperti biasa buat kalian pengen beli Langsung aja sikat link di bawah Karena gue udah taruh linknya di bawah Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalkan suka Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Medrenalin Semoga kalian bertemu di channel gue Dan ingat Mainan adalah teman Sekarang gue bakalan nyoba lagi Buat sekuensi ini ngegambar lagi guys Langsung saja kita tes Kita lihat karyanya Oke Sudah jadi guys Kita lihat hasilnya Satu Dua Tiga Nah Loh Loh kok Perasaan gue nyuruh gambar apel Kenapa jadi tampan dan berandu Seperti ini Jujur banget Gue agak kecewa sama cara mereka Buat nge-peke Apa ya? Apa sih ini? Ngebungkus Biasanya tutupnya lebih kecil dong Ini yang gede buat masuk gitu Ini yang kecil justru buat masuk Oke Mulai lagi ya Sistem sleeping Jangan tidur dulu kocak Ini udah ngerekam Sistem sleeping Gak apa-apa tidur dulu aja Mulai ya? Yup Tebalik Woy mana nge-nyalain Nge-ny-ny-ny-ny-ny-ny-ny-ny-ny